Kita beralih ke informasi berikutnya Tribuners di Provinsi Papua. Gubernur Papua Lukas NMB resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sejak 5 September 2022. Namun tim kuasa hukum mengklaim bahwa uang senilai 1 miliar rupiah yang ada di rekening kliennya merupakan uang pribadi untuk berobat. Anggota tim kuasa hukum Gubernur Papua, yaitu Stefanus Roy Renin menjelaskan Lukas NMB sebagai tersangka di Makobrimob, Kota Raja, Kota Jayapura pada Senin 12 September 2022. Menurut pengecara, Lukas NMB ditetapkan sebagai tersangka gratifikasi senilai 1 miliar rupiah terkait proyek di Papua. Roy mengaku tim hukum Gubernur Papua telah mendapatkan keterangan dari Lukas NMB atas kasus tersebut. Menurutnya uang yang diduga gratifikasi sebesar 1 miliar rupiah itu yang ada di dalam rekening kliennya adalah milik pribadi untuk berobat ke Singapura pada Maret 2020 lalu. Mengenai sosok yang mentransfer uang senilai 1 miliar rupiah tersebut kepada Lukas, Roy menyebut itu adalah orang dekat sang Gubernur. Biangnya menilai penetapan tersangka itu cacat hukum karena tidak sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Menurutnya KPK belum pernah mengambil keterangan Gubernur Papua Lukas NMB sebagai saksi dalam kasus tersebut. Sehingga ia mempertanyakan penetapan tersangka terhadap kliennya itu. Roy menegaskan proses hukum itu terasa aneh karena Lukas pernah dipanggil KPK sebagai saksi atas kasus yang berbeda. Namun Lukas NMB belum dapat memenuhi panggilan tersebut karena alasan kesehatan. Hingga berita ini ditayangkan KPK belum menyampaikan keterangan resmi terkait status hukum Lukas NMB. Sementara itu pemanggilan Lukas NMB sebagai tersangka direspon sejumlah masyarakat yang melakukan demonstrasi di depan Makobrimob Kota Raja. Mereka mempertanyakan penetapan status tersangka kepada Lukas NMB. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!